Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Maria Yulia Tresha dengan name 1703-03-0017, kelas A semester 7 Prodi Sosiologi Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-8 Sosiologi Terapan, yaitu dengan judul Yang baru, Renaissance, laporan Komite deseges, kelompok refleksi untuk membawa Eropa warisan budaya online Subtopik yang saya akan jelaskan disini yang pertama yaitu meningkatkan europeana layanan Auditor menyimpulkan bahwa europeana proyek didasarkan pada teknologi yang kuat Untuk dasi yang mencakup standar terbuka, arsitektur, dan keamanan Mereka menyarankan agar Eropa melihat kemungkinan awan komputasi dan meningkatkan ukuran perangkat lunak Metrik men serta dokumentasinya arsitektur perangkat lunaknya Komite merasa bahwa multibahasa adalah sebuah area penting untuk pembangunan Saat ini antarmuka europeana tersedia di semua bahasa dari negara anggota Lintas bahasa fitur pencarian dan terjemahan otomatis harus dimasukkan dalam jangka mencegah Penting juga untuk menerjemahkan kunci berfungsi dalam berbagai bahasa yang tersedia Yang kedua disini yaitu tentang masalah hukum Undang-undang setoran hukum telah atau sedang disesuaikan dengan revolusi digital Dalam jumlah tertentu dari negara anggota Namun dalam banyak kasus Kesenjangan dibiarkan jika tidak semua sektor tercakup Di beberapa negara yang belum diramalkan Undang-undang tersebut kemungkinan untuk panen web Proses di mana lembaga budaya membuat salinan web Di domain tertentu secara berurutan untuk melestarikan konten Yang ketiga yaitu tentang masalah teknis Saat ini hanya ada sejumlah kecil budaya di lembaga yang menggunakan pengenal persisten Hal ini menimbulkan resiko untuk pelestarian jangka panjang materi Dan untuk digunakan oleh layanan seperti europeana Konten komersial seringkali hanya berfungsi dalam kombinasi Dengan perangkat lunak berpemilik Pembuat menjadi masalah besar bagi lembaga kearsipan File standar dan terdokumentasi dengan baik Untuk tikar dapat ditangani lebih mudah Daripada format lain Tetapi dokumentasi terbuka tidak selalu untuk kepentingan perusahaan perangkat lunak Yang keempat yaitu tentang keberlanjutan portal Saat warisan budaya nasional atau tematik portal dibuat Pendanaan berkelanjutan tidak selalu terjamin Kekurangan dana berikutnya mencari portal dapat menyebabkan kekecewaan mereka PRNC yang mungkin memiliki konsekuensi visibilitas sumber daya budaya Dan mungkin juga berpengaruh pada perkembangan europeana yang mengandalkan tematik dan sektoral agregator Pelestarian lingkungan perpustakaan digital Seperti portal terancam oleh obsolesense Seperti hanya objek digital Yang kelima yaitu masalah organisasi Dalam pandangan komite Pengawet digital membutuhkan usaha tambahan dan berkelanjutan dari pihak pembuat kebijakan Pembuat publik, pembuat produsen, perusahaan perangkat lunak dan lembaga budaya Pres komprehensif kebijakan pelestarian di Eropa dan anggota tingkat negara bagian Diperlukan untuk melindungi investasi varisan budaya digital Eropa Yang keenam yaitu tentang masalah kom Komite menekankan bahwa hak cipta dan lainnya Undang-undang harus memungkinkan varisan budaya lembaga Yang bertanggung jawab atas pelestarian Membuat salinan arsip dan membuat file konversi untuk tujuan arsip Proses otomatis kebutuhan pemanen Landasan hukum yang jelas di tingkat Eropa Untuk mengaktifkan alur kerja yang efisien Untuk menghindari duplikasi usaha oleh perusahaan beroperasi lintas batas Dan budaya institusi alur kerja Dapat dipertimbangkan yang dengannya setiap setoran hukum digital menyalin Sekarang perlu disimpan di beberapa negara Percobaan bisa disimpan hanya sekali Sistem ini akan menyertakan alur kerja untuk lulus pada salinan kelembaga Kelembaga manapun yang memiliki hak kesalinan itu Dibawa ke Undang-Undang POSIT Yang ketujuh yaitu tentang masalah teknis Semua objek digital dalam digital Eropa Baris harus dapat diidentifikasi secara persisten Negara anggota harus mendorong budaya institusi Untuk menggunakan pengenal persisten Di proyek digitalisasi Ini akan berkontribusi pada melestarikan konten digital Dan untuk meningkatkan membuktikan pencarian Atau dengan mengatasi masalah dari tautan yang rusak Di Europeana dan oleh mencari kemungkinan Untuk membangun koneksi antar objek Yang ke delapan yaitu tentang portal Keberlanjutan portal perpustakaan digital Terutama pertanian nasional dan atau sektoral Gregators yang memberi makan ke Europeana harus dipastikan Pelestarian merupakan aspek kunci dalam upaya digitalisasi Pelestarian digital juga merupakan inti masalah Untuk konten digital apapun yang lahir Materi budaya digital atau lahir harus diarsipkan di Europeana Lembaga suatu sistem dapat dibayangkan di mana Materi apapun yang sekarang perlu disimpan di beberapa negara Hanya sekali dan kemudian diteruskan ke setiap lembaga budaya Yang memiliki haknya berdasarkan undang-undang simpanan nasional Bertanggung jawab atas pelestarian Untuk membuat salinan arsip dan membuat konversi file Untuk tujuan arsip institusi Yang ke sembilan yaitu manfaat ekonomi digitasi Digitalisasi mewakili keuangan yang cukup investasi resmi Ada tiga area utama di mana digitalisasi dapat membantu memelihara Dan merangsang ekonomi pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja Yang pertama yaitu proses digitalisasi Kedua, nilai material digital tidak boleh diremehkan Budaya digital, konten bisa menjadi bahan penting Bahan untuk pelayanan dan produk di daerah Seperti pariwisata, pendidikan dan teknologi baru Yang sembilan yaitu tentang Menuai ekonomi manfaat digitalisasi Kegiatan digitalisasi harus dilakukan Dengan mata terbuka untuk peluang bisnis hubungan yang terlibat Ini adalah keyakinan komite Bahwa kombinasi terorganisir publik Pendanaan dan investasi swasta dapat memimpin untuk membuka peluang pertumbuhan baru Pertumbuhan baru itu dijadikan untuk membuka Minta maaf, dijadikan digitalisasi sebagai peluang ekonomi Menerapkan model ekonomi inovatif untuk bahan budaya digital adalah area melayani perhatian khusus Misalnya, lokal dan kelompok UKM regional yang menghususkan pada penciptaan dan eksploitasi warisan digital Usia dalam kemitraan dengan lembaga budaya Dan membantu menciptakan pertumbuhan lokal dan pengembangan Mulai dari digitalisasi aset budaya Untuk digunakan kembali dan dieksploitasi dari aset digital Oke, itu saja materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini Selamat malam dan terima kasih Terima kasih